Ia pemirsa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi menyelenggarakan gerakan pangan murah atau GPM dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperingati Hari Pangan Sedunia pada Rabu 25 Oktober 2023. Kegiatan GPM dipusatkan di pelantaran Tugu Kerisikin, Jai Kota Paru, Jampi. Dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia yang jatuh pada 16 Oktober lalu serta bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan harga pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi mengelar gerakan pangan murah pada Rabu pagi. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jampi, Efridal Asri, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk percepatan stabilitasi pasokan harga pangan atau SPHP dikarenakan berdasarkan kondisi terakhir perkembangan harga strategis menunjukkan adanya kenaikan harga yang cukup signifikan terutama pada komoditi beras, baik beras medium maupun premium. GPM yang dilakukan secara masif menjadi salah satu upaya untuk memberikan efek psikologis terhadap harga pangan khususnya beras. Memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga Pak Wali sampaikan agar kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan begitu kita dalam satu bulan itu bisa laksanasi sehingga kita berdasarkan pangan murah kita akan memberi paham kepada masyarakat terutama masyarakat yang menunjukkan pangan murah dan kita juga menemukan yang terhadap pangan terutama akan berusaha untuk melakukan efek psikologis terhadap ini dan yang ditampaikan itu adalah 4 kali di dalam 1 bulan minimal. EveryDoll juga menambahkan GPM diharapkan dapat memberikan kemudahan aksesibilitas pangan bagi masyarakat sehingga ada pun komoditas yang disediakan meliputi kebutuhan 9 bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, daging, ayam, ikan, dan komoditi lainnya. Selain itu dalam kegiatan ini juga dilaksanakan sosialisasi dan edukasi makanan beragam bergizi seimbang dan aman atau B2SA kepada masyarakat. selamat menikmati.